Sobat sekalian, mungkin sobat pernah melihat anggrek seperti ini Di kampung mungkin, di desa, atau mungkin di rumah tetangga, di rumah mantan, di rumah mertua, di rumah sepupu kakaknya adik, atau di rumah besanya adiknya kakak Waduh, pusing ya Oke, siapa yang gak kepingin kalau melihat anggrek yang seperti ini berbunga cukup banyak ya Bukan cukup ya, banyak banget seperti ini Dan apakah memang anggrek ini itu hidupnya di tanah? Kok dia gak nempel di pohon? Sebenarnya anggrek yang orang-orang sebut sebagai anggrek kalau jengking ini jenis anggrek apa sih dan berasal dari mana ya? Mari kita bahas dan mungkin sobat juga mengalami punya anggrek ini tapi sudah ditanam bertahun-tahun, tidak berbunga, sudah subur, rimbun, daunnya bagus tapi tidak kunjung berbunga Atau mungkin udah capek nunggunya sehingga dirombak aja atau dipotongin aja deh karena gak berbunga-bunga Oke, kita akan bahas ini sebenarnya anggrek apa, asalnya dari mana, apa benar tanamnya di tanah dan bagaimana rahasia Fahri punya anggrek kalau jengking Eh, kalau menjengk bisa berbunga sebanyak ini Sobat penasaran, ayo kita lebih dekat dengan anggrek kalau menjengkir ini Sobat sekalian, punya anggrek yang seperti ini tapi udah panjang banget, udah dipelihara bertahun-tahun, subur aja tapi tidak kunjung berbunga Atau mungkin berbunga tapi bunganya tidak bisa banyak Nah, apa sih permasalahannya? Apakah anggrek ini memang jenis yang malas berbunga? Ini adalah anggrek yang biasa disebut sebagai anggrek kolomenjing Eh, anggrek kalajengking ya Anggrek kalajengking ini sebenarnya menghendaki lingkungan hidup yang seperti apa sih supaya bunganya bisa banyak Oke, nama ilmiah dari anggrek kolomenjing, eh kolomenjingking ini adalah Arachnus Flos Aires Berasal dari Malaysia, terutama di Peninsula, kemudian dari Sumatra, Jawa, dan juga dari Kalimantan Serta ditemukan juga di Filipina Dia ditemukan di dataran rendah dan biasa ditemukan tumbuh di bawah sinar matahari langsung Bright light Oh, jadi... Oke, kita bahas ya Arachnus Flos Aires atau yang sering disebut anggrek kalajengking ini Sebenarnya anggrek yang cukup tahan banting sobat sekalian Bukan berarti dibanting-banting ya Dalam arti dia mudah hidup di lingkungan yang buruk sekalipun Di habitatnya biasanya Arachnus Flos Aires atau anggrek kolomenjing, eh kolomenjingking ini Biasa memanjat pada bebatuan, tebing, pada pepohonan Dia memang bisa tumbuh panjang banget Dia termasuk anggrek monopodial atau yang punya batang tunggal Meskipun bisa bercabang dan perbanyakannya bisa dengan pemotongan batang Anggrek kalajengking yang Fahri miliki ini Fahri tanam di halaman yang panas sekali tanpa atap atau tanpa naungan sobat sekalian Jadi Arachnus Flos Aires atau anggrek kolomenjing, eh kolomenjingking ini Memang menghendaki full matahari atau matahari langsung yang cetar membahanan Sobat bisa lihat atapnya langsung langit ya tanpa naungan Jadi kalau sobat punya anggrek kolomenjing atau kolomenjingking ini Tidak kunjung berbunga, sudah panjang, sudah rimbun Kemungkinan kurang cahayanya Jadi tidak boleh ditanam di bawah genteng, bawah paranet, bawah plastik, bawah asbest, bawah lemari, bawah meja, bawah kursi Jadi harus full matahari sampai daunnya agak berwarna kuning Karena memang dia menghendaki full matahari suka cahaya yang banyak Nah ketika cahayanya banyak seperti ini Seperti punya Fahri nih Bunganya sangat banyak Sowi Anggrek kolomenjing, eh kolomenjingking ini memang cukup menarik ya Karena ukuran bunganya cukup besar, bunganya awet Dan ini sangat potensial dijadikan sebagai bunga potong Bentuknya seperti kolomenjing, eh kolomenjingking ya Makanya disebut sebagai anggrek kalajengking Nah anggrek kalajengking ini, nah namanya cukup pangkal batangnya ditancapin di tanah Kemudian kita kasih siang atau penyangga untuk dia memanjat Karena memang batangnya bisa panjang banget bermeter-meter Kemudian nanti kalau sudah memanjat, dia akan bercabang-cabang Kalau tidak kunjung bercabang, sobat bisa potong bagian batangnya di tengah atau agak kepucuk Supaya nanti dia bisa bercabang Kemudian akarnya biarkan saja dia bebas menjuntai seperti ini Karena akar ini bisa menangkap unsur hara dari udara Kap nitrogen dari udara Jadi untuk mewujudkan anggrek kolomenjing, kolajengking Eh kolajengking ini Sobat harus menanamnya full matahari, panas ngentang-ngentang Dan sebenarnya jarang dipupuk pun dia akan berbunga sendiri ya Asalkan mataharinya yang banyak dan simple cuma butuh tiang penyangga untuk dia memanjat Kemudian kalau musim kemarau ya kita sesekali siram Seminggu dua kali, tiga kali tidak harus setiap hari ya Karena seperti yang Pak Ari sebutkan tadi Anggrek kolomenjing arachnis ini cukup toleran terhadap lingkungan yang buruk Jadi dia kurang air tahan, banyak air tahan yang harus dipenuhi hanya sinar matahari yang banyak Supaya dia rajin berbunga Gimana? Coba sobat perhatikan mungkin anggrek kolomenjing, eh kolajengkingnya Sobat sekalian tuh pasti kurang cahaya Cuma subur daunnya, batangnya tetapi tidak pernah berbunga Jadi mulai sekarang dipanas-panasin aja untuk anggrek arachnisnya Nih gimana gak cakep kalau bunganya sebanyak ini ya Ini tadinya cuma beberapa tanaman Terus udah bertahun-tahun Akhirnya penyangganya pun udah mau ambruk nih Karena keberatan, terlalu berat Jadi udah, ya batangnya udah menjalar-jalar kemana-mana Kalau udah terlalu panjang, nanti sobat bisa potong-potong tancapin lagi di bawah Supaya rimbun Anggrek kolajengking atau arachnis floss iris Kalau sobat pengen anggrek yang tidak ribet, bisa full matahari Nah, arachnis floss iris atau kolajengking ini sangat cocok ya Dan bunganya pun bisa digunakan sebagai bunga potong Bunganya cakep, bentuk bunganya cakep, unik Seperti kolomenjing, eh kolajengking Oke, selamat mencoba Bagi sobat sekalian yang sudah punya anggrek kalajengking Tak kunjung berbunga, panas-panasin aja Supaya dia berbunga Semoga video ini bermanfaat Semoga anggrek kolomenjing sobat sekalian cepat berbunga Sampai jumpa di video selanjutnya Yo